Setiap kita melihat berita di media tentang sebuah kasus hukum kita kadang menyimpulkan bahwa seseorang itu sudah pasti bersalah walaupun dia masih menjalani proses penyidikan atau masih ditetapkan sebagai tersangka sebenarnya dalam hukum untuk menyatakan orang bersalah itu bukan berdasarkan penetapan tersangka tapi berdasarkan putusan pengadilan itu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dalam hukum khususnya hukum pidana ada asas yang dikenal dengan nama presumption of innocence asas raduga tak bersalah bagaimana penjelasannya ayo kita bahas asas presumption of innocence atau asas raduga tak bersalah ini sebenarnya adalah asas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang pertama adalah dalam penjelasan butir ketiga huruf C undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAB yang bunyinya bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman itu juga berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap kedua ketentuan ini mirip-mirip bunyinya bedanya yang di KUHAB itu wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan sedangkan dari pasal 8 ayat 1 undang-undang 48 tahun 2009 tadi bunyinya wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya pada prinsipnya sama, pada prinsipnya bahwa asas traduga tak bersalah atau presumption of innocence ini adalah asas yang mengharuskan kita menganggap bahwa setiap orang itu berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ketentuan lain yang kemudian menyatakan tentang presumption of innocent ini adalah di pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bunyinya setiap orang yang ditangkap ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan problem kita adalah ketika kita melihat seseorang dinyatakan bahwa dia tersangka sebuah tindak pidana kita yang menonton itu ramai-ramai kemudian akan menganggap oh ini sudah pasti bersalah efeknya adalah ketika pemeriksaan kasus tersebut berjalan di pengadilan dan kemudian pengadilan membuktikan bahwa dia tidak bersalah mindset kita kemudian akan menyatakan bahwa pasti hakimnya disuap atau pasti pengadilannya tidak benar seperti itu ini sebenarnya dilematis dan ini agak aneh saya tidak mensucikan pengadilan ya oke lah bahwa lembaga peradilan itu bukan lembaga suci yang tidak bersalah gitu tapi apa yang kita pahami sebagai masyarakat dengan bagaimana hukum menjalankan proses pembuktiannya itu adalah dua hal yang berbeda artinya persepsi masyarakat tentang hukum di luar pengadilan itu tidak sama dengan bagaimana sistem pembuktian atau bagaimana membuktikan orang bersalah di sidang pengadilan aneh jadinya ketika kita justru berpikir bahwa seseorang bersalah sedangkan kita tidak mengikuti bagaimana proses pembuktiannya seperti itu kita tidak mengerti bagaimana logika hukum itu berjalan sedangkan kita menggunakan logika non-hukum untuk menghukumi sebuah sistem peradilan untuk menghukumi bagaimana proses pembuktian dan bagaimana putusan hakim itu dikeluarkan dalam sidang makanya problem terbesar implementasi dari asas presumption of innocence ini adalah karena cara berpikir masyarakat yang menuduhkan seseorang sudah pasti bersalah ketika diliput oleh media itu adalah mindset praduga bersalah jadi ada pengadilan sebelum pengadilan ada keputusan sebelum proses pengadilan ini kemudian bergulir masyarakat atau perspektif masyarakat atau common opinion yang muncul itu seolah menjadi lembaga pre-trial seolah menjadi pengadilan yang menghukumi lebih dahulu sebelum proses persidangannya berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan contoh misalnya ada seseorang yang ternyata dia tidak bersalah tapi karena diliput oleh media kemudian terbangun opini publik bahwa dia adalah tersangka sebuah tindak pidana korupsi dia kemudian mendapatkan hujatan dari masyarakat jadi meskipun dia bebas nama baiknya juga tetap rusak dan seolah dia mendapatkan penghukuman seumur hidup sebagai seseorang yang kemudian pernah melakukan tindak pidana maksud saya seperti ini oke lah saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang dituduh korupsi atau semua tersangka korupsi itu baik tidak ada juga yang jahat ada juga yang memang betul-betul mengambil uang rakyat tapi maksud saya biarkan proses pengadilan ini berjalan gitu biarkan hukum jalan melalui mekanismenya kalau memang teman-teman atau kalian adalah orang yang mengerti hukum dan melihat proses persidangan itu step by step dan kemudian tidak sepakat dengan itu silahkan mengajukan amicus curae terhadap sebuah perkara yang sedang berjalan di pengadilan ada opsinya yang dinamakan dengan amicus curae karena presumption of innocence itu sebenarnya adalah asas yang lahir untuk menentang kesewenang-wenangan lembaga peradilan yang dulu pernah ada presidennya pada masa pemerintahan otoriterianisme kalian coba bayangkan bagaimana seandainya praduga tidak bersalah itu tidak ada ini akan kembali pada era pemerintahan otoriterianisme buat apa ada pengadilan semua orang yang dituduh bersalah langsung bisa dihukum bukankah justru fungsi pengadilan ini adalah memberikan kesempatan seseorang untuk membelah hak-haknya karena walaupun tindak pidananya sama walaupun tindak pidananya sama tidak adil untuk menghukumi seseorang sama dengan orang lain yang melakukan tindak pidana yang sama tapi dikarenakan faktor-faktor yang berbeda itu tidak adil contoh misalnya ada dua orang yang mencuri tapi satu mencuri karena serakah satu mencuri karena lapar pertanyaannya kemudian adalah apakah kedua orang ini harus sama-sama dihukum lima tahun penjara tidak adil saya secara pribadi menganggap bahwa keadilan itu itu bukan sama rata tapi keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya maka presumption of innocence ini sebenarnya asas yang seharusnya menjadi common sense-nya kita melihat sebuah perkara hukum kalau memang misalnya kita tidak sepakat dengan sebuah hal kita kemudian tidak setuju dengan sebuah putusan pengadilan ada forumnya untuk melakukan itu tidak dengan cara mengeluarkan hujatan-hujatan yang melahir dari persepsi-persepsi yang sebenarnya tidak disandarkan pada logika hukum karena kalian tahu tidak hujatan masyarakat terhadap seseorang yang belum diputus bersalah itu seolah menciptakan sebuah skema yang pertama otoritarianisme publik dulu yang otoriter itu adalah seorang penguasa sekarang yang otoriter itu publik persoalan dari otoritarianisme publik ini adalah karena persepsi publik tidak bisa dijadikan indikator untuk mengukur benar atau salah atau adil atau tidak adilnya sesuatu karena bagaimana mungkin persepsi publik yang lahir dari kumpulan pengetahuan yang tidak sama itu bisa menentukan sesuatu itu benar atau salah ini tentu saja hal yang tidak berimbang dan justru ini adalah ketidakadilan karena logika sederhananya begini bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti tentang sesuatu memberikan penilaian terhadap sesuatu bagaimana mungkin saya yang tidak mengerti tentang mobil itu bisa memberikan penilaian terhadap hasil kerja orang membuat mobil yang ahli membuat mobil bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti hukum bisa memberikan penilaian terhadap bagaimana proses hukum berjalan di pengadilan itu seharusnya menjadi pertanyaan dasar yang ada di kepala kita masing-masing tapi kalau kalian punya pandangan lain terhadap presumption of innocence ini ayo kita diskusi di bawah itu saja video saya kali ini sampai ketemu di video saya selanjutnya see you selamat menikmati